5, 4, 3, 2, 1, 0 Selamat datang pada Cat Lovers di seluruh Indonesia Inilah video yang sudah kalian tunggu-tunggu Bali Besa Catri dengan bangga mempersembahkan Pertama di dunia Kolaborasi 10 Catri Dari berbagai provinsi di Indonesia Dipersembahkan untuk Cat Lovers Jakarta Jawa Barat Kalimantan Selatan Kapulawan Riau Riau Lawesi Selatan Jogja Karta Jogja Karta Jogja Karta Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah untuk di pedigree sendiri, kalau di VV itu kita bisa melihat ICA atau VV di bawah sini ada tertera nomor daripada microchip tersebut. Jadi nomor microchipnya misalnya di sini adalah 99-1001-0024-78392 dan di sini juga akan tertera yang hal yang serupa. Seperti itu sahabat cat lover penting sekali nomor microchip karena kalau kita ingin berpergian atau kita ingin mengikuti show, pasti ditanya buku vaksin yang ada microchipnya. Nah baik itu di karantina maupun di mana pun juga untuk pengurusan dokumen-dokumen daripada kucing yang kita telah adopt tersebut. Nah itu mungkin sahabat cat lover sangat penting sekali daripada microchip yang ada di dalam kucing sebagai legal ya. Sebetulnya microchip ini adalah data kedua ya. Data kedua atas kepemilikan kucing. Jadi kalau misalnya kucing tersebut sudah kita adopt, otomatis ada di dalamnya microchip. microchip baik itu sudah ditanam maupun belum ditanam. Hai saya akan memberikan tips mengadopsi kucing. Ada salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kita bisa mengadopsi kucing. Salah satunya kucing harus sudah divaksin. Gimana kita bisa tahu kucing sudah divaksin atau belum? Kita bisa bertanya kepada breedernya langsung dan meminta dilihatkan buku vaksinnya seperti buku vaksin. Kenapa vaksin harus dilakukan? Agar kucing kita terlindungi dari virus-virus berbahaya. Biasanya vaksin pertama kali diberikan saat kucing berumur 8 minggu sampai 3 bulan. Nah vaksin kedua dilakukan 1 bulan setelahnya. Dan dilanjutkan dengan vaksin tahunan. Memang vaksin terbilang cukup mahal itulah mengapa kita dikatakan harus cukup dalam hal finansial. Kali ini saya akan memberikan salah satu tips yang cukup penting dalam mengadopsi kucing. Gimana tips tersebut adalah usahakan untuk dapat melihat langsung kucing impian cat lovers. Tapi apabila suatu saat cat lovers tidak dapat melihat kucing secara langsung, cat lovers dapat mewakilkannya kepada saudara atau teman yang berumisi di sampah dengan tempat breeder atau catering. Cat lovers akan mengadopsi kucing tersebut. Hal lain yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan video call. Video call merupakan pilihan terbaik untuk mempersikirkan waktu dan jarak. Agar cat lovers dapat melihat langsung kucing idangan cat lovers yang akan cat lovers adopsi. Sekian dari saya, Kerman Blue Dance Catering. Tempat adopsi tentunya gampang-gampang susah, terutama bagi yang baru. Namun, dengan mengadopsi di tempat yang tepat, maka akan dapat memberikan kucing yang sesuai dengan keinginan kita tentunya. Hati-hati dan selektiflah saat ingin mengadopsi kucing. Tentukan jenis kucing seperti apa yang akan kalian adopsi. Bisa jadi itu Persia, BSA, Maine Coon, Bengal, Spi, dan lain-lain. Jika itu sudah kalian lakukan, lakukanlah langkah selanjutnya yaitu melakukan seleksi terhadap catri-catri yang melakukan breeding sesuai dengan jenis atau ras yang akan kalian adopsi. Bisa jadi 1, 2, 3 catri yang akan mempermudah nantinya kalian untuk melakukan adopsi. Pilihlah catri yang sudah terdaftar dan punya reputasi yang baik di dunia kucingan. Bagaimana sih kita mengetahui terdaftarnya catri? Yang pertama, tentunya bisa melalui website. Yang kedua, dengan melakukan kontak person kepada sekretariat cabang di mana organisasi itu berada. Catri yang sudah punya reputasi di dunia kucingan ataupun punya sejarah hindukan yang baik, tentunya menjadi salah satu rujukan dalam melakukan adopsi. Karena tentunya breeder memiliki komitmen yang jelas dalam melakukan breeding dan perawatan kepada kucing-kucing mereka. Kucing yang memenangkan show itu adalah kucing yang terbaik? Tentunya iya, tapi tidak mengecualikan kucing-kucing lain yang tidak menang dalam show tersebut ya. Karena dalam show tersebut, kucing-kucing atau semua kucing sudah berkompetisi dengan ketat, bersaing, dengan menonjolkan masing-masing karakter, profile, dan lain-lain. Selanjutnya, berkomunikasilah dengan catri tujuan Anda, tempat Anda akan melakukan adopsi kucing. Karena, dalam mengadopsi kucing, itu merupakan hubungan jangka panjang antara adopter dan breeder. Dan yang terakhir, siapkan budget Anda sesuai dengan fee yang diminta oleh breeder atau catri. Sekian tips dari saya, Assalamualaikum. Hai cat lover, khususnya teman-teman calon adopter yang pengen mengadopsi kucing atau kitten nih, bayi-bayi kucing. Yang pertama, teman-teman harus lebih mengenalin jenis kucing yang pengen diadopsi. Itu sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Karena itu terkait dengan perawatannya. Perawatan antara kucing sping sama kucing persia itu sangat berbeda. Nah, contoh nih ya, yang sangat simpel yang saya pegang ini adalah kucing sping. Perawatannya sangat mudah. Hanya dimandikan satu step saja dan dikasih lotion, kelar. Jadinya teman-teman tidak perlu membutuhkan mengeluarkan banyak biaya. Jadinya uangnya bisa disimpan untuk biaya dokter, untuk biaya jalan-jalan sama kucingnya. Sekian dari saya. Jadinya uangnya bisa disimpan untuk biaya jalan-jalan sama kucing-jalan sama kucing-jalan sama kucing-jalan sama kucing-jalan sama kucing-jalan sama kucing. Apa sih itu brevri? Pakan kering nomor satu untuk anjing dan kucing yang berasal dari Spanyol. Tapi kenapa harus pilih brevri? Brevri 100% natural, grain-free, dan hypoallergenic. Memiliki kualitas healthy super premium. Dan memiliki 11 kelebihan loh dalam setiap kemasannya. Lalu masih banyak lagi kelebihannya. Yuk penuhi kebutuhan anabulmu dengan brevri! Halo, salah satu tips yang tidak kalah penting dibandingkan tips yang lainnya sebelum kita melakukan adopsi kucing yaitu kita mengenali, memahami, dan menguasai karakter kucing yang mau kita adopsi. Hal ini tentunya akan sangat membantu kucing-kucing yang akan kita adopsi agar lebih mampu atau lebih mudah beradaptasi kepindahannya dari rumah breeder ke rumah adopter. Contoh sangat sederhana adalah ketika kita tahu bahwa kucing yang mau kita adopsi itu memiliki karakteristik aktif, perliam, dan senang bermain di rumah breedernya. Di sana disiapkan playground di catroomnya dengan sangat baik dan kucing itu sangat aktif sekali. Tapi kita sebagai adopter tidak mempersiapkan hal tersebut. Sehingga kucing yang tadinya memiliki sifat aktif, senang bermain, dan lain sebagainya. Beli itu sampai rumah kita tidak terpenuhi hasratnya. Hasilnya apa? Kucing memiliki tingkat stres yang cukup tinggi, makan lebih banyak diam, dan lain sebagainya. Kucing-kucingnya sakit. Nah, ini yang penting untuk kita ketahui bersama agar proses pemindahan kucing dari breeder ke adopter bisa smooth berjalan. Kurang lebih itu dari saya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ira, Alhamdulillah Ketri, Makasarun. Saya ada sedikit tips nih bagi para calon adopter jika ingin mengadopsi kucing. Dari segi kesehatan, tentunya calon adopter harus menanyakan kepada Ketri yang bersantukan apakah kucing yang memaksud pernah sakit atau mempunyai rewayat penyakit tertentu. Itu sangat penting ya harus ditanyakan supaya tidak ada yang mengganjal di kemudian hari. Oh iya, ciri-ciri kucing sehat seperti ini ya. Mata cerah, lincah bermain, dan tidak kelihatan kurus. Tentunya berat badan kucing tersebut harus ideal sesuai dengan umum. Lincah, sangat lincah. Mata open ya, open dan cerah. Nah, jika calon adopter sudah sepakat memilih salah satu kucing di breeder, tanyakan juga apakah di adop kucing tersebut sudah termasuk dengan biaya pengiriman. Biasanya sih belum. Kalau belum, tanyakan kepada breeder apakah ia sudah mempunyai rekanan. Kalau iya, tanyakan juga kepada breeder apakah calon adopter bisa memakai jasa pet cargo service yang biasa ia pakai. Nah, sedikit tips dari saya, jika ingin memakai layanan pet cargo service, pilih pet cargo service yang mempunyai review yang bagus dari para costumernya yang terdahulu. Pastikan adopter bisa melakukan komunikasi 24 jam selama kucing tersebut dikirim. Saat jalan darat, kucing memang harus terus dikontrol selama 24 jam. Pastikan calon adopter bisa melakukan komunikasi dengan pet cargo service tersebut dimanapun dan kapanpun selama 24 jam. Terima kasih. Sekian tips dari saya. Selamat menikmati. Kita dari Blue Post Catery, Catery Khusus Pink, mau berbagi tips bila cat lover mau melakukan pembayaran atau transaksi melalui online untuk pembelian kucing. Ya, karena sekarang banyak penipuan, maka kita harus hati-hati ya. Yang pertama, kita harus ingat, jangan terjiur dengan harga yang murah. Karena biasanya penipu menjanjikan banyak sekali fasilitas, tetapi harganya juga nggak masuk akal, murah banget. Jadi, kita harus hati-hati ya. Nah, untuk itu saya mau bagi tips bagaimana cara melakukan pembayaran melalui online dalam melakukan pembelian kucing. Pertama, kita harus mencari info terlebih dahulu untuk harga ras yang mau kita beli harga kucingnya itu. Misalnya, untuk rasping harganya berapa ya? Kira-kira, jadi kita punya gambaran nih, ini kemahalan, kemurahan, atau harganya benar-benar nggak masuk akal. Yang kedua, pastikan bahwa cat lover membeli kucing dari breeder atau catery yang rasping. Untuk catery biasanya kita sudah terdaftar di satu organisasi, jadi untuk kita bisa dicari informasinya ke pengurus organisasi tersebut. Kalau melalui breeder, kita bisa cari informasi melalui forum Sobat Kucing. Jadi, kita bisa tanya ke forum kucing yang ada di media sosial, lalu kita tanyakan untuk breeder ini trastik atau nggak. Dan yang ketiga, apabila Sobat Kucing masih belum yakin dengan breeder atau catery-nya tersebut, bisa tanya apabila bisa nggak melakukan transaksi melalui marketplace. Misalnya, kayak Okotedia atau Shopee yang ada di umum yang sekarang ini, jadi bisa ditanyakan. Atau bisa juga menggunakan rekening bersama. Kira-kira, itu Sobat Cat Lover, misalnya ada pertanyaan, bisa hubungi ikutnya. Halo, selamat datang di Onion Gathering. Kali ini, saya akan membahas tentang bloodline kucing. Seperti apa sih bloodline yang harus kita pilih dalam mengadopsi kucing pilihan kita? Bloodline itu adalah sekumpulan garis keturunan yang biasanya tertulis dalam sebuah akta kelahiran, atau selain disebut dengan BG3, yang mana itu merupakan silsilah yang dominan dalam identifikasi bentuk profile, structure, boning, dan anatomi kucing. Jadi, seperti apa sih bloodline yang harus kita pilih? Nah, balik lagi, kita harus tentuin juga sesuai dengan standar asosiasi yang kita cari. Kalau kita cari asosiasi A, ya kita ambil bloodline yang dari asosiasi A, dari KG3-KG3 yang memang mereka mengembangkan sesuai dengan standar profilnya asosiasi tersebut. Jadi, penting sekali dalam mengadopsi seekor kucing atau membeli seekor kucing, kita juga harus tahu dulu bloodline yang memang ada di KG3 tersebut. Jadi, jangan lupa dalam memilih seekor British Shorthair, kita harus juga tentuin, selain kita senang dengan bentukannya, kita juga harus tahu arah mana yang akan kita tuju dalam ke depan merawat kucing tersebut. Jadi, tetap stay dengan British Shorthair, pokoknya ora British berada di KG3. Tips mengadopsi kucing, kita harus siap dari finansial dan waktu. Ini contohnya dengan unfired. Kita harus siap dari segi finansial, karena kenapa? Kita harus memerlukan kondisi keuangan yang sangat matang, karena kucing kita juga memerlukan vitamin, makanan, kemudian dalam segi vaksin. Hal ini diperlukan karena kenapa? Kalau kita kondisi keuangan sangat matang, maka kita akan merasa sangat mudah untuk merawat kucing. Dan tentunya saat kucing sakit, dan kita sudah ready untuk membawa kucing itu ke dokter hewan. Dan yang kedua, dari sisi waktu. Kucing perlu waktu untuk bermain dengan onan ya. Seperti Anfaya, saat ini lagi bermain. Cukup sehari 10 menit kita mengajaknya dia bermain, karena itu akan membuat dia merasa happy. Kalau dia happy, tentunya dong kita sebagai orang merasa happy, karena kita menganggap kucing itu sebagai anak kita. Jadi kita benar-benar harus menyayangi mereka seperti anak kita. Thank you. Terima kasih telah menonton! Inilah akhir dari video kita pada kali ini. Jangan lupa untuk vote Catree favoritmu. Dengan cara menuliskan nomor Catree pilihanmu pada kolom komentar video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Janti itoo Terima kasih telah menonton! Jangan lupa untuk mengenai saya gameplay, dan subscribe dan ribu saya! Terima kasih telah menonton! Kita bagi yang berikutnya! Jangan lupa untuk ditanukan dikasih. Also I love you! Black Panther, dan subscribe! Terima kasih. Terima kasih kepada para Cat Lovers. Sampai berjumpa dalam video kita berikutnya. Terima kasih.